Kini Indonesia Atlet Indonesia berprestasi diangkat menjadi PNS Atlet ASEAN Games 2018 kali ini benar-benar memperoleh penghargaan yang tidak tanggung-tanggung Pasalnya, berdasarkan kebijakan pemerintah, para atlet peraih medali akan mendapatkan bonus besar 1,5 miliar untuk peraih medali emas Bahkan, setelah menerima bonus tersebut, kabarnya akan diberikan bonus rumah dan diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau PNS Kemenpora Imam Nahrawi mengatakan semua atlet peraih medali ASEAN Games 2018 mendapat tawaran untuk menjadi PNS Menurut Imam, mereka bisa menjadi PNS tanpa harus mengikuti ujian seleksi Halo semuanya, sekarang saya sedang di Kemenpora Dan saya sedang bersama semua pahlawan olahraga Indonesia Terima kasih Pak Jokowi sudah mengangkat kita sebagai PNS Terima kasih Pak Jokowi Imam menambahkan, meskipun telah menjadi PNS Para atlet tersebut tetap bisa menjalani latihan atau bekerja dengan berlatih di pelatnas Dengan demikian, para atlet tidak usah lagi memikirkan hal-hal lain Karena mereka telah memiliki kepastian di masa depannya Selain itu, para atlet peraih medali di ASEAN Games 2018 juga dijanjikan oleh pemerintah Akan mengirim hadiah rumah Soal bonus rumah untuk para atlet peraih medali ini Imam mengakui belum terrealisasi karena masih sedang dipersiapkan Ini Indonesia, bangga!